Pemirsa ratusan siswa dari berbagai tingkatan sekolah turut serta dalam pawai hut kemerdekaan RI, tingkat kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Para siswa tampil dengan berbagai busana dari profesi pakaian adat hingga pengusung jenazah. Berbagai tampilan busana dan kendaraan hias mewarnai pawai karnaval yang diadakan tingkat kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Para siswa dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA ini tampil dengan berbagai busana yang menarik perhatian masyarakat. Selain seragam profesi seperti tentara, polisi, dan dokter, beberapa siswa juga tampil dengan pakaian adat daerah. Tidak kalah menarik, beberapa peserta pawai mengenakan pakaian yang dimodifikasi menarik. Dari bahan bekas seperti kertas dan kardus. Pawai memperingati hut kemerdekaan RI ke-74 ini juga semakin meriah dengan siswa yang mengenakan kostum badut dan tokoh-tokoh kartun anak. Sementara beberapa sandri tampil dengan pakaian muslim yang anggun, termasuk atraksi rombongan pengusung keranda jenazah. Sejumlah kendaraan hias seperti TK juga turut menyemarakan pawai yang menurut suri rutin melintasi beberapa gampung di Kecamatan Kuta Malaka. Walau cuaca cukup panas, namun tidak menurutkan semangat para siswa untuk berjalan kaki hingga finish di depan kantor jaman Kuta Malaka. Pawai memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 ini sempat menimbulkan kemacetan walau tidak berlangsung lama.